Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Mari kita aturkan kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah mengajarkan kita semua Mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya Dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin amin ya robbal alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Larun Larun Jadi salah satu jenis serangga yang tentunya sudah tak asing lagi Di musim-musim tertentu Larun banyak Beterbangan di kebun hingga di jalanan Namun tak jarang juga Larun masuk ke dalam rumah Bagi sebagian orang zaman dahulu Larun masuk rumah diakini bisa berarti beberapa hal Lantas seperti apa penjelasan arti Larun masuk rumah Menurut Primbon Jawa? Ya Menurut Primbon Jawa Kehadiran beberapa hewan di dalam rumah Memang seringkali dianggap tak lazim Datangnya hewan-hewan tersebut dipercaya Bisa membawa berbagai firasat atau pertanda Yang bisa baik atau justru sebaliknya Begitu pula dengan hewan Larun Yang menurut Primbon Jawa Keberadaannya di dalam rumah Bisa jadi pertanda baik Jadi penasaran kan Seperti apa penjelasan lebih lengkapnya Maka dari itu Simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan Pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini Jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan Anda Dibalas dengan beribu kebaikan Oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku namun kolbu Yang diberkahi Allah Penyebab Larun masuk rumah Sebelum mengetahui apa arti Larun masuk rumah Menurut Primbon Jawa Ada baiknya untuk tahu penyebab hewan satu ini Masuk ke dalam hunian Sebab seperti yang telah disebutkan sebelumnya Larun memang lebih sering dijumpai di halaman Kebun Atau pinggiran jalan Dan sungai Secara umum Kita tahu bahwa Larun hidup dan tinggal di dalam tanah Dan hanya keluar pada musim tertentu Yaitu saat penghujan Saat musim hujan tiba Larun keluar dari sarangnya Di dalam tanah lantaran terganggu Dengan kelembapan yang tinggi Oleh karena itu Larun berterbangan keluar Untuk mencari sumber kehangatan Maka dari itu pula Di malam hari Larun keluar mendekati sumber cahaya Seperti lampu Untuk mendapatkan kehangatan yang dicari Inilah yang menyebabkan Banyak Larun pada akhirnya Masuk ke dalam rumah Sebab ada banyak lampu Yang dinyalakan di dalam rumah Pada malam hari Arti Larun masuk ke rumah Menurut Primbon Jawa Kehadiran Larun yang masuk ke rumah Mungkin bagi sebagian orang Sangatlah mengganggu Pasalnya Larun yang datang bergorombol Bakal merusak pemandangan Apalagi sayap-sayap Larun yang berguguran Dan berserakan Di lantai juga akan lebih kotor Namun kalian jangan Keburu emosi saat melihat Sekawan Larun masuk ke rumah Pasalnya Secara umum Arti Larun masuk ke rumah Menurut Primbon Jawa Seringkali diartikan Sebagai hal yang positif Larun yang masuk ke rumah Dipercaya datang Membawa keberuntungan Adapun keberuntungan tersebut Bisa berupa limpahan rezeki Hingga kelancaran dalam karir Setelah mendapati Banyak Larun masuk ke rumah Bisa jadi Kalian akan segera naik pangkat Atau naik gaji Bagaimana sahabat Apakah anda setuju Atau tidak setuju Mengenai hal ini Silakan anda tulis Pendapat anda Di kolom komentar Dan juga mungkin Dari para sahabat Mengalami suatu hal Setelah kejadian ini Silakan sertakan Di kolom komentar Demikian yang dapat Saya bagikan Pada kesempatan kali ini Semoga bisa Bermanfaat Untuk kita semua Semoga Kita semua bisa Menjadikan ini Sebagai pembelajaran Dan bisa memetiki Hikmahnya Amin Amin Ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K.